Rahasia petiwasiat jelit tiga. Sembarang ngomong. He he, terus terang, aku inikan orang tua yang sudah berpengalaman, ujar si nenek dengan tertawa. Biar ku katakan padamu, pada waktu muda aku pernah ikut minggat bersama kekasih. Rasanya memang nikmat. Cuma, ai, justru lantaran minggat bersama orang, makanya mengalami nasib malang seperti sekarang ini. Sebab itulah inginku beri nasihat kepada kaum muda kalian, urusan perjodohan yang maha penting hendaknya serahkan kepada pilihan orang tua dan jangan sekali-kali sembarangan bertindak. Mengingat kejadian dahulu, bila mana aku tunduk kepada perkataan ayah bunda, karena nada orang seakan-akan sudah memastikan dia minggat bersama kekasih, ni beng ayah merasa tidak senang, cepat ia memotong. Toa Nio, jangan kau bicara lebih lanjut, kenapa nenek itu merandek. Engkau tidak suka mendengarkan? Engkau masih muda, tidak tahu urusan, makanya sebagai orang tua ingin menyadarkan dirimu. Hendaknya maklum, sekali telanjur berbuat bila menyesal selama hidup, ingin berpaling pun sudah terlambat. Jika engkau tidak percaya, kelak engkau tentu akan menderita. Engkau sungguh salah sangka, kami bukan pasangan yang minggat dari rumah, kami hanya, hanya, hanya apa tanya si nenek. Hanya sahabat yang baru berkenalan saja, ah, aku tidak percaya, sahabat yang baru berkenalan mana bisa bermalam bersama di kelenteng terpencil seperti ini ya, terserah mau percaya atas tidak siapa namamu tanya pula si nenek. Nih Beng Ayet, kapan tanggal lahirmu untuk apa kau tanya hal ini aku dapat nujum, maka akanku petangi nasibmu, apakah engkau ditakdirkan hidup bahagia atau hina, apakah ada minat Beng Ayet ternyata berminat, katanya segera, usiaku 17 tahun ini, Sio Kambing, lahir tanggal 19 bulan 4 waktu tengah hari. Coba ramalkan, caraku nujum biasanya suka terus terang, maka jika ku katakan baik tidak perlu kau gembira, bila ku katakan jelek engkau pun jangan marah, ya, tentu, sahut Beng Ayet. Si nenek buta lantas berkomat kamit sambil menekuk jari. Jemarinya, setelah berhitung sebentar, mendadak ia menjerit, wah, celaka ada apa tanya Beng Ayet kaget. Menurut perhitungan, nasib Nona tidak begitu baik pada umur 17, tapi kelak engkau akan jaya dan bahagia, cuma, cuma apa desak Beng Ayet. Sekarang nasib Nona lagi jelek, maka bila bertemu dengan orang asing, ada kemungkinan akan mendatangkan malapetaka bagimu, hah, apa betul tanya Beng Ayet khawatir? Tentu saja betul, ramalanku selama ini sangat jitu, maka lebih baik lekas engkau lari saja, lari Beng Ayet menegas. Ya, lari ke jurusan barat akan dapat menghindarkan malapetaka itu, sampai sekian lama Beng Ayet melenggong, tiba-tiba ia tertawa, ah, jangan toan yo menakuti, tanpa sebab tiada alasan mengapa aku akan tertimpa malapetaka. Coba jawab, bukankah siangkong yang berada di sampingmu itu baru saja kau kenal tanya si nenek? Betul, jawab Beng Ayet. Nah, itu dia, ujar si nenek dengan prihatin. Maka bila engkau ingin selamat sebaiknya lekas lari saja. Beng Ayet memandang Nethiong sekejap, ucapnya dengan tak percaya, masa kau anggap Liong Kong Cu ini akan membunuhku? Tidak dapat kupastikan siapa yang akan membunuhmu, aku cuma tahu bila kau temui orang asing pasti akan mendatangkan malapetaka, ah, aku tidak percaya, jawab Beng Ayet sambil menggeleng. Sebaiknya kau percaya, tiba-tiba Liong Nethiong menukas. Apa teriak Beng Ayet kaget. Apa yang dikatakan toan yo ini memang beralasan, sebaiknya lekas kau lari saja, kata Nethiong. Jadi, jadi benar engkau hendak membunuhku, tanya Beng Ayet sangsi. Aku tidak tahu apakah akan membunuhmu atau tidak, sahut Ip Tiong. Cuma di ruangan ini penuh nafsu membunuh memang terbukti nyata, hujan badai sudah hampir tiba ai, janganlah engkau menakuti aku, pinta Beng Ayet. Kelenteng ini sangat aman tenteram, dari mana datangnya nafsu membunuh segala tangan kanan si nenek yang kurus kering itu sedikit bergerak, katanya dengan tertawa terkekeh. Hehehe, nona cilik, jika engkau tidak percaya kepada nasihat orang tua, tentu akan kau rasakan pahit kegetir. Pada saat itu juga Liong Nethiong juga mengangkat tangan kanan dan menangkap sebuah tusuk kundai kemalaya yang menyambar ke arah Nibeng Ayet, katanya dengan tertawa, eh. Toa Nio, jangan kau curigai dia, sesungguhnya dia memang seorang nona yang kesasar dan terpaksa bermalam di sini, tampaknya si nenek buta juga tahu tusuk kundai yang disambitkannya itu kena ditangkap Liong Nethiong, berubah juga air mukanya, serunya dengan tertawa, aha, Liong Hiap memang hebat terima kasih atas pujianmu, Miao Lolo si nenek melengak, katanya pula dengan terkekeh, hehehe, kiranya kau pun kenal diriku di dunia kangau terkenal et kun, seorang kun, jani, dua nikoh, dan semolo, tiga nenek, jika tokoh terkenal begitu saja tidak ku kenal, lalu kera bagaimana aku dapat berkecimpung di dunia kangau baik, jika engkau kenal diriku, maka kita tidak perlu banyak cincong lagi, biarlah kita bicara belak. Belakang saja, belum lanjut ucapan Miao Lolo atau si nenek Miao, mendadak di luar kelenteng ada orang berseru, Omi Tohut. Siancai suara memuja kebesaran Buddha itu terdengar lantang serupa bunyi genta dan berkumandang kuras ke dalam kelenteng, membuat anak telinga orang terasa sakit. Miao Lolo menarik muka, dengusnya, apakah Kim Kong Tai Su kembali orang itu menyebut Omi Tohut, lalu muncul seorang Hwasyo gendut melangkah masuk ke pendopo kelenteng. Usia Hwasyo ini antara tahun 1950-an, mukanya bulat sehingga serupa Buddha gendut yang suka tertawa itu, dia memakai kasa. Jubah Hwasyo, berwarna merah, di dalamnya memakai baju belacu kuning, tangan memegang heng motiang atau tongkat penakluk iblis. Begitu masuk segera ia memberi hormat kepada ketiga orang, lalu duduk di pojok kanan ruangan. Wajah Miao Lolo kelihatan kurang senang, jengeknya, Kim Kong Tai Su, ada urusan apa kau datang kemari Hwasyo yang disebut Kim Kong Tai Su itu tertawa. Jawabnya, kebetulan aku kemalaman dalam perjalanan ini, maka ingin memondok semalam di sini, tak terduga dapat bertemu dengan Miao Toh Aso di sini. Selamat bertemu Hektometer, tidak perlu kau bicara melantur dengan ku jengek si nenek pula. Ah, mana aku berani, ujar Kim Kong Tai Su. Cuma Sian Libyo ini kan tempat umum, tentunya aku boleh berteduh di sini mendadak Leong Het Hiong berseru lantang, wah, luar biasa. Para tokoh kenamaan Kang Ho yang ditakuti orang sama muncul di sini Kim Kong Tai Su terbahak, haha, terima kasih. Aku ini kan pembawa bendera saja, peran utamanya masih belum muncul, belum lenyap suaranya segera terdengar suara serak-serak di luar, suara sandal terseret. Seketika terangsang nafsu membunuh Miao Lolo, jengeknya, hah, bagus, rupanya setan Rudin ini juga datang meramaikan tempat ini. Menyusul suaranya seorang setengah umur tampak masuk ke ruangan pendopo dengan langkah tersiat-syot. Wajah orang ini tidak jelek, hanya dekil serupa sudah beberapa bulan tidak pernah cuci muka. Bajunya yang menandakan dia seorang terpelajar juga kotor, kaki memakai sandal kulit butut, rupanya miskin dan kelakuannya Rudin. Begitu masuk ia lantas memberi hormat kepada Miao Lolo, Kim Kong Tai Su, Leong Nget Hiong dan Ni Beng Aie, lalu tertawa dengan suaranya yang serupa burung hantu, terimalah salam orang Shishan ini, semoga kalian sama selamat duduk saja jengek mau Lolo. Orang yang mengaku Shishan itu menjawab dengan hormat, ya, baik lalu ia menuju ke samping dan duduk di situ tanpa bicara lagi. Miao Lolo berkata kepada Leong Nget Hiong, Leong Hiap, apakah kau kenal dia Nget Hiong mengangguk? Tentu saja kenal. Nama kebesaran Kiong Su Sing, pelajar miskin, San Tiantek sudah lama ku dengar, bagus, jika sudah saling kenal tentu urusan menjadi mudah dibicarakan, ujar Miao Lolo. Dan, entah tokoh kosin mana lagi yang akan datang mungkin masih ada satu seru Kiong Su Sing San Tiantek dengan tertawa. Baru selesai ucapannya segera di luar kelenteng bergema suara tertawa orang dan melayang masuk seorang tojin tua. Tojin tua ini berusia antara tahun 1960-an, metalisnya kelihatan baik, jenggot panjang sebatas dada, memakai ikat kepala tersusun, berjubah tebal, memakai sepatu merah dan kas kaki putih, yang dipegangnya bukan kerbut, tapi sebuah kohting atau tungku antik. Jelas tungku antik itu terbuat dari perunggu, tingginya empat kaki, sekelilingnya berukir timbul, indah sekali buatannya. Bobotnya paling sedikit ada 500 kati, akan tetapi terpegang di tangan tojin tua ini terasa seperti barang sangat enteng. Miao Lolo tertawa dan menegur, apakah anda ini kohting tojin tojin tua menaruh tungku antik di samping sana, lalu memberi hormat dan menjawab, Betul, baik-baik kah Miao Toaso selama ini sungguh aku tidak mengerti, mengapa orang beragama seperti kalian ini masih juga memikirkan nama dan harta kata si nenek. Ai, janganlah Miao Toaso bicara demikian, kedatanganku hanya ingin menyuguh minum kalian beberapa cawan saja, kata kohting tojin dengan tertawa. Ucapannya juga betul, sebab di dalam tungku perunggu itu berisi arak. Aku tidak biasa minum arak, jengek Miao Lolo. Aku juga tidak, tukas Beng Aie. Nona sudah hadir di sini, mana boleh tidak minum, kata Santiantek. Si tojin menarik muka, jengeknya, barangkali Nona menghina diriku mendadak liong et hiong menimberung, rasanya kurang sopan memaksa seorang Nona minum arak, ku kira lebih baik toti yang minum sendiri saja, tiba-tiba Santiantek berdehem dua kali, lalu berseru, hadirin sekalian, ku kira lebih baik kita kembali kepada soal pokok saja. Tentang kotak hitam itu hanya ada satu, sebaliknya kita yang mengincarnya ada beberapa orang, lalu kira bagaimana akan kita selesaikan urusan ini sederhana dan gampang, tukas Kim Kong Taesu. Kita sekarang berenam, boleh kita bagi menjadi tiga partai dan bertanding, yang kalah silakan enyah, yang menang bertanding lagi, pemenang terakhir itulah yang akan memiliki kotak hitam itu, aha, gagasan bagus, aku setuju, seru Koh Ting Tojin tertawa. It hiong lantas bangun sambil kebas bajunya dan berkata, maaf, aku mengaku bukan tandingan kalian, aku mengundurkan diri dari pertandingan. Miau lolo, Kim Kong Taesu, Koh Ting Tojin dan Santiantek sama melenggong oleh sikap liong it hiong itu. Tempat duduk Kim Kong Taesu berdekatan dengan pintu, segera ia mengacungkan tongkatnya mengadang jalan keluar sambil berseru, Eh, Xiao Chu, anak kecil, peti ini berada padamu, mana boleh kau pergi begitu saja liong it hiong menyadari sukar untuk pergi sesukanya, terpaksa ia duduk lagi, katanya dengan tertawa, wah, tampaknya aku ingin menyerah pun tidak boleh, kau mau pergi sih boleh saja, cuma peti itu harus kau tinggalkan, ucap Koh Ting Tojin. It hiong menggeleng, tidak, setelah berdampingan bersama peti ini selama beberapa hari, sudah timbulah rasa sayangku kepadanya, aku tidak tega meninggalkannya, jika demikian, jadi kau siap mengadu jiwa baginya tanya Koh Ting Tojin. Juga tidak, mengadu jiwa bagi sebuah peti kan tidak ada harganya, ucapit hiong sambil mengangkat pundak. Apakah boleh ku tahu sesungguhnya apa isi peti ini bagus sekali jika engkau tidak tahu, ujar Koh Ting Tojin. kiong susing santiantek lantas menuding mi beng ayet dan tanya miau lolo, miau to aso, bagaimana asal-usul nona ini aku pun tidak tahu, sahut si nenek ta ajuh. Kalian sama salah sangka, selahit kiong. Kedatangan nona ini bukan lantaran mengincar peti hitam ini, dia memang benar kemalaman dan ingin memondok semalam di sini, dari mana kau tahu tanya santiantek dengan tersenyum. Sebab aku memang suka memercayai perkataan setiap nona cantik, jawabit hiong. Buset kata santiantek tertawa. Betul tidak nona ini tanya rit hiong kepada ni beng ayet. Nona itu kelihatan gugup jawabnya, apa maksudnya? Kenapa mereka curigai diriku mereka mencurigai kedatanganmu ini juga hendak merampas peti hitam yang ku bawa ini, kata rit hiong sambil mengangkat peti yang terbelenggul di tangannya. Omong kosong, kata beng ayet. Untuk apa ku rampas peti hitam itu? Asal mereka tidak membuat susah diriku saja aku sudah bersyukur, jika nona bukan orang persilatan, silakan lekas pergi saja supaya tidak ikut tersangkut urusan ini, ujar santiantek. Wah, tengah malam buta, kau suruh aku pergi kemana sahut beng ayet dengan sedih. Lalu ia memandang it hiong sekejap dan menampilkan maksud minta nasihat. It hiong mengangguk, katanya, ucapan santai hiap ini memang betul, lebih baik kau masuk ke dalam saja, dan engkau tanya beng ayet dengan khawatir. Aku tidak menjadi soal, ujar it hiong. Mereka takkan membuat susah padamu mungkin tidak, jawab it hiong tertawa. Yang mereka incar adalah peti dan bukan diriku, besok engkau tetap berangkat ke capek, pansan atau tidak tanya si nona pula. Tentu pergi, biarpun peti ini dirampas orang tetap ku pergi ke sana, akan ku temanimu ke wampeng, jawab it hiong pasti. Lega hati ini beng ayet setelah menerima janji it hiong itu, perlahan ia masuk ke dalam melalui pintu samping. Santiantek tertawa, katanya, nah, sudah pergi seorang, sekarang kita berempat jadi lebih mudah menyelesaikan urusan ini, kira bagaimana penyelesaiannya jengek miau loro. Boleh gunakan usul Kim Kong Taesu tadi, kata Santiantek. Kita berempat terbagi menjadi dua partai untuk bertanding, yang kalah tersisihkan, yang menang bertanding lagi dengan yang menang, dan pemenang terakhir berhak mendapatkan peti itu, baik, biar aku yang menempur orang rudin macamu ini, ej, si nenek. Boleh juga, Santiantek terima tantangan itu dengan tersenyum. Dengan kira bagaimana miau to aso ingin bertarung dengan ku terserah padamu, jawab miau lolo. Begini saja, ujar Santiantek. Karena miau to aso kehilangan penglihatan, betapapun tidak enak bagiku untuk bergebrak denganmu. Biarlah kita bermain dua macam permainan saja, boleh kau tirukan caraku lalu bergilir ku tiru caramu, yang tidak mampu meniru dianggap kalah. Nah, setuju baik, setuju, jawab si nenek. Lalu Kiong Susing berpaling dan tanya Kim Kong dan Koh Ting berdua, apakah kalian juga setuju terhadap caraku? Kedua orang itu sama mengangguk dan menjawab, bagus, kami setuju jika begitu, harap kalian menjadi saksi bagi kami, kata Tiantek. Nah, miau to aso, silakan engkau dulu, miau lolo tidak bicara lagi, ia gunakan tongkatnya untuk menjajaki jalan dan mendekati meja sembahyang, lalu tangan merabah-rabah sambil berkata, adakah hiu lo, tempat lidi dupa? Di sini ada, agak di sebelah kanan, kata Tiantek. Miau lolo menurut dan merabah ke kanan, betul juga dapat dipegangnya hiu lo dimaksud. Ia mengambil enam tangkai sisa lidi dupa, lalu mengeluarkan sebilah belati untuk memotong lidi dupa supaya sama panjangnya, belati disimpan kembali, kemudian ia merabah ke pintu kelenteng, dari situ ia mundur beberapa langkah, katanya, nah, boleh kau lihat sejelasnya, segera aku akan mulai silakan, jawab Tiantek. Miau lolo menarik napas panjang, ia berdiri menghadap daun pintu dan termenung sejenak, perlahan tangan kanan yang memegang enam biji lidi itu terangkat, mendadak ia membentak sambil menyambitkan lidi dupa. Terdengar suara keret keret perlahan, keenam lidi dupa sama menancap di daun pintu kelenteng seru papaku dan terbentuk bunga sakura. Kungfu hebat seru liong hethiong dan lain-lain. Kepandaian menyambitkan senjata rahasia ini memang luar biasa, sebab daun pintu kelenteng itu terbuat dari papan kayu yang keras, sedangkan sisa lidi dupa sangat kecil dan mudah patah, namun si nenek sanggup menyambitkannya dan menancap seru papaku, bahkan membentuk kelopak bunga BWE, jika dia tidak memiliki tenaga dalam yang lihai dan gerak tangan yang terlatih, tidak mungkin dia mampu berbuat demikian. Miao Lolo sangat senang, katanya, nah, sekarang giliran musirudin Santiantek berdiri, katanya sambil menggeleng, wah, kungfu Miao Toaso ini sungguh hebat, mungkin tidak sanggup kutirukan, jangan sungkan, lekas silakan coba, ucap si nenek dengan tertawa. San Tiantek lantas mendekati meja sembah yang juga dan mengambil enam lidi dupa, dipotongnya juga hingga rata, lalu berdiri di tempat Miao Lolo tadi, katanya dengan hormat kepada Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin, terpaksaku lakukan selisanya, jika tidak sanggup menirukan Miao Toaso, harap jangan kalian tertawi diriku, Kim Kong dan Koh Ting hanya tersenyum saja tanpa bersuara. Tiantek juga berdiri diam sejenak untuk mengumpulkan tenaga dalam, mendadak ia pun mengertak sekali, tangan bergerak dari bawah ke atas, enam tangkai lidi kecil ditolak ke depan. Kret, keenam lidi pun menancap di daun pintu, juga membentak bunga BWE yang berkelopak kelima. Kembali Liong Net Hyong, Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin. Bersorak memuji, kungfu hebat, sungguh luar biasa bagaimana tanya Miao Lolo dengan air muka rada berubah. Sama, serupa benar tutur Kim Kong Taesu. Hektometer, coba ku periksa sendiri, jengek Miao Lolo perlahan, ia mendekati daun pintu dan merabainya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Hektometer, tak tersangka si Rudin ini boleh juga, Santiantek memberi hormat dan tertawa, terima kasih atas pujianmu, Sungguh beruntung sekarang coba kau tiru lagi yang ini, kata si nenek sambil menggeser mundur dua tindak. Melihat permukaan lantai yang baru saja terinjak si nenek, tanpa terasa Liong Net Hyong bersorak pula, sungguh kungfu yang liai, hari ini aku benar-benar banyak bertambah pengalaman, setelah melihat apa yang terjadi, Kim Kong dan Koh Sing juga mengunjuk rasa kagum sambil mengangguk, kata mereka, Injakan Miao Toa Soi ini terlebih hebat lagi kiranya pada waktu menggeser mundur tadi, diam-diam si nenek telah meninggalkan kedua bekas telapak kaki sedalam 3 inci di permukaan lantai. Padahal lantai ruangan kelenteng terdiri dari ubin yang tebal, tapi tanpa bersuara kakinya dapat ambles dan mencetak bekas kaki sedalam itu, kungfu ini sungguh jarang terdengar dan sangat mengejutkan. Berubah juga air muka Santiantek, ucapnya dengan Menyengir, wah, kungfu sehebat ini mana ku sanggup, kembali kasungkan lagi, ujar si nenek dengan tertawa. Padahal ini pun bukan kungfu yang luar biasa, asalkan menguasai luwekang taraf tertentu saja pasti sanggup, tapi luwekangku jelas selisih jauh dibandingkan Miao Toa Soi, tukas Santiantek. Sudahlah, lekas lakukan, tidak perlu banyak omong lagi, kata si nenek. Mendadak Santiantek juga menggeser mundur dua langkah, waktu ia memandang lantai, ia mengjeleng kepala dan berucap, Memang tidak bisa, babak ini aku menyerah kalah, kiranya pada waktu bicara tadi diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam untuk membuat bekas kaki di atas ubin. Cuma dalamnya tidak dapat melebih tapak si nenek, malahan satu di antara ubin yang terinjak itu ada tanda retak. Ini memang tanda lewekang yang belum sempurna. Koh Ting Tojin lantas melangkah maju dan memeriksa sejenak, lalu berkata, Ya, babak ini memang Santai Hiap kalah, benar, aku mengaku kalah, cuma berapa jauh kalahnya harus diberi penilaiannya, ucap Santiantek. Maksudmu tanya Koh Ting. Bicara terus terang, di antara kita berempat masing-masing mempunyai kepandayan khas sendiri, ada yang unggul dalam hal luekang, ada yang asor dalam hal guakang dan sebagainya, atau dengan lain perkataan, meski babak ini aku. Tidak dapat menandingi Miao Toaso, namun kalahnya juga tidak selisih terlalu jauh, maka bila nanti pada babak lain ada keunggulanku di atas Miao Toaso, tentu akan sukar ditentukan siapa yang harus dinyatakan sebagai pemenang, beralasan juga urayanmu, ujar Koh Ting Tojin. Lantas kera bagaimana sebaiknya menurut pendapat Santai Hiap begini, tutur Tiantek. Bekas kaki Miao Toaso itu sedalam 3 inci, sedangkan tapak kakiku cuma 2 inci, bahkan membuat retak sebuah ubin, maka babak ini boleh dianggap Miao Toaso mendapat angka 10 dan aku cuma mendapat 4, ini berarti Miao Toaso lebih banyak mendapat 6 angka. Jika perhitungan kera begini diteruskan barulah dapat menentukan kalah menang dengan tepat. Coba, apakah kalian setuju Koh Ting Tojin tidak keberatan, ia coba tanya Miao Lolo, bagaimana, apakah Miao Toaso setuju baik, cuma harus kuperiksa juga hasil cetakannya apakah pantas diberi angka 4 atau tidak, kata si nenek. Ia mendekati kedua tapak kaki cetakan Santai Hiap itu dan berjongkok, setelah diraba beberapa kali, akhirnya ia mengangguk, katanya dengan tertawa, ya, sudahlah, boleh juga dianggap mendapat angka 4. Jika demikian, sebentar bila Miao Toaso bertanding seri 1 babak dan babak lain engkau cuma mendapat angka 3, itu berarti Toaso yang kalah, kata Tiantek dengan tertawa. Betul, sebaliknya jika aku mendapat angka 5 berarti dirimu si Rudin ini yang keok, sahut Miao Lolo. Benar seru Tiantek. Nah, sekarang giliranmu dulu kata si nenek. Permainan yang dapatku perlihatkan tidaklah banyak, babak pertama yang hendakku pertunjukkan adalah mengakrobat, seru Tiantek dengan tertawa. Habis berkata ia terus melompat ke atas dan berjumpalitan 3 kali di udara, lalu melayang turun dengan ringan. Hal ini sama di luar dugaan Koh Ting Tojin dan Kim Kong Taisu. Hanya begini saja tanya mereka heran. Betul, cuma begini saja, Tiantek mengangguk. Miao Lolo tidak percaya San Tiantek hanya menggunakan main jumpalitan di udara untuk menentukan kalah menang, ia yakin pasti waktu berjumpalitan itu si pelajar miskin itu telah menggunakan semacam kungfu istimewa yang tidak dijelaskannya, maka ia lantas berteriak, tidak, ini tidak adil-tidak adil bagaimana tanya Tiantek dengan tertawa. Kau tahu aku tidak dapat melihat, mana dapatku tirukan caramu dengan tepat ujar si nenek. Miao Toaso tidak perlu berbuat serupa dengan diriku, cukup asalkan engkau juga berjumpalitan 3 kali saja di udara, hanya begitu saja kembali si nenek menegas dengan ragu. Betul, hanya begitu saja, jawab Tiantek. Mau tak mau si nenek memperlihatkan rasa sanksinya, katanya kemudian, Hektometer, sesungguhnya engkau si Rudin ini hendak main gila apa? Tidak main gila apa-apa, hanya main berjumpalitan saja, ucap Tiantek. Berkedip-kedip kelopak Miao Lolo yang buta itu, mendadak ia mendengus, Hektometer, mengertilah aku, oh, mengerti apa tanya Tiantek. Pada waktu aku berjumpalitan nanti, tentu akankah sambitkan senjata rahasia untuk merobohkan aku, bukan Tiantek menggeleng, tidak, tidak nanti ku lakukan perbuatan pengecut seperti itu. Jika aku berbuat demikian, tentu Kim Kong Taisu dan Koh Ting Toti yang takkan mengampuniku, betul. Jika dia main gila dan berbuat curang, tidak nanti kuampuni dia, tukas Kim Kong Taisu. Nah, sudah Miao Tua So dengar sendiri, tentu engkau tidak perlu khawatir lagi bukan seru Tiantek dengan tertawa. Hati Miao Lolo agak lega setelah mendapat jaminan begitu, namun dia tetap sangsi, ia tidak mengerti mengapa lawan menggunakan permainan sepele ini untuk mengunggulinya. Tapi sekarang tiada pilihan lain lagi baginya, segera ia berkata kepada Kim Kong Taisu dan Koh Ting Toti, Baik, harap kalian menaruh perhatian di udara, hendaknya jangan kalian membiarkan dia kabur baik, biasanya aku pun benci kepada orang yang suka main licik dan curang, Miao Tua So tidak perlu khawatir, seru Koh Ting Toti. Sebelum lenyap suara orang, mendadak Miao Lolo melompat tinggi ke atas, di tengah udara berturut-turut ia berjumpalitan. Tiga kali, habis itu dengan tangan terpentang ia hinggap kembali di permukaan lantai dengan enteng. Hah, bagus, babak ini kita sama kuat, seru Tiantek sambil berkeplok tertawa. Miao Lolo kurang senang, jengeknya, hektometer, sengaja kau gunakan kungfu anak ingusan ini untuk menguji diriku, sengaja kau ina diriku bukan jangan Miao Toa So salah paham, jawab Tiantek dengan tertawa. Untuk pertandingan selanjutnya, masa Miao Toa So tidak ingin menyimpan tenaga sedikit baru sekarang si nenek menyadari maksud tujuan pelajar miskin itu, ia terkekeh, hehehe, betul juga perkataanmu. Cuma apakah kau yakin pada babak berikutnya pasti dapat mengatasi diriku tentu saja, sahut Tiantek pasti. Pada permainan babak kedua ku yakin Miao Toa So takkan mampu meniru diriku, kentut semprot si nenek. Apa kepandayanmu? Coba keluarkan saja sesuai perjanjian semula, apa yang ku lakukan harus ditirukan Miao Toa So, jika engkau tidak berani ikut berbuat dengan kera yang sama berarti engkau kalah, begitu bukan Tiantek sengaja menegas lagi. Betul, tidak perlu cerewet, ayolah keluarkan kepandayanmu, seru si nenek tak sabar lagi. San Tiantek lantas mengeluarkan sebuah botol obat terbuat dari kayu, lalu berkata dengan tertawa, nah, babak kedua ini boleh kita berlomba makan obat. Berubah air muka si nenek. Makan obat apa tanyanya? Dengan sendirinya obat racun, jawab Tiantek dengan tak acuh. Kalau berlomba makan obat kuat, kan lebih menguntungkan dirimu yang lebih tua, tergetar tubuh si nenek, seketika ia tergegap, katanya, engkau seng, sengaja bergurau dengan ku tidak, aku tidak perlu bergurau, tapi sungguh-sungguh, kata Tiantek. Miao Lolo berpaling dan berkata kepada Kim Kong dan Koh Ting To Jin, harap kalian memberi keadilan, coba katakan apakah masuk di akal bertanding makan obat racun. Kero begini cepat Tiantek mendahului bicara, sejak mula kan tidak ada ketentuan tidak boleh berlomba makan obat racun, coba jawab lebih dulu kening Kim Kong. Tai Su Bekernyit, tentu saja ia merasa serba susah. Koh Ting To Jin juga kelihatan, prihatin, setelah termenung sejenak baru menjawab, Miao To Aso, ucapan santai hiap memang beralasan. Sebelumnya kita memang tidak menentukan apa yang boleh dipertandingkan dan apa yang tidak boleh, sebab itulah jika dia minta berlomba makan racun, terpaksa engkau harus mengiringinya, saking gemas sampai badan Miao Lolo gemetar, teriaknya, tapi makan racun terhitung ilmu silat macam apa dengan serius. Tiantek berkata, Miao To Aso kan. Kau akan kangau juga, mengapa kau bicara seperti anak kemarin saja? Makan racun tentu juga semacam kungfu. Jika kau mampu, boleh kau kerahkan lewakangmu untuk menahan bekerjanya racun. Dan pertandingan kita justru terletak di sini, bila mana engkau tidak mampu menahan serangan racun biarkan engkau mati keracunan, muka Miao Lolo merah padam, tanyanya, lantas bagaimana bila kita sama-sama dapat menahan bekerjanya racun dan tidak mati? Takkan terjadi demikian, ujar Tiantek. Racun ku ini sangat keras, asal makan satu biji saja bagi orang biasa, dalam waktu singkat dari mulut hidung metel, telinga akan berdarah dan mati seketika. Bagi kita yang memiliki lewakang taaf tertentu mungkin perlu makan beberapa biji baru bisa mati. Maka caraku ini adalah aku makan dulu satu biji, lalu engkau ikut makan satu biji, sejenak kemudian bila kita tidak keracunan, lalu ku makan lagi sebiji dan engkau pun ikut makan pula sebiji, dan begitu seterusnya, baru berhenti bila mana seorang sudah binasa keracunan, Miao Lolo hanya mendengus saja tanpa menanggapi. Santiantek lantas membuka tutup bobol, katanya pula, supaya adil dan tidak menimbulkan sangkaan jelek, biarlah ku serahkan botol racun ini untuk dipegang Koh Ting Totiang, beliau yang akan membagikan pil racun kepada kita dan, bicara sampai di sini ia lantas menyerahkan botol racun itu kepada Koh Ting Totiang, lalu mengangsurkan tangan dan berucap pula, sekarang silakan Totiang menuangkan satu biji kepadaku, Koh Ting menurut, dituangnya satu biji pil racun, diendusnya dulu, lalu tertawa, hah, bau racun ini ternyata sangat harum betul memang sangat harum, namun satu biji racun ini cukup untuk meracun mati seekor kebau, seru Tiantek dengan tertawa. Koh Ting memberikan pil racun itu kepada Santiantek, katanya, Miao To'aso, sekarang sudah ku berikan satu biji pil racun kepada Santai Hiap, Miao Lolo mendengus, hektometer, kalau berani kenapa tidak kau makan saja dua tiga biji sekaligus baik, harap Totiang memberikan dua biji lagi, kata Tiantek. Wah, ku kira Miao To'aso perlu pikir panjang, ujar Koh Ting dengan tertawa. Sebab kalau sekali makan Santai Hiap menghabiskan tiga biji, Miao To'aso sendiri juga harus ikut makan tiga biji, ku tahu, tidak perlu kau jelaskan, sahut si nenek mendongkol. Segera Koh Ting menuangkan lagi dua biji pil racun itu kepada Santiantek, katanya dengan terkekeh, hehehe, tak tersangka Santai Hiap ini menganggap makan obat racun sebagai kepandayan istimewa. Sungguh mengagumkan, Tiantek terus menerima pil itu dan sekaligus dijejalkan ke dalam mulut terus diptelan, katanya, nah, sudah ku minum semua harap Totiang mewakili diriku untuk memeriksanya, apakah pil itu tidak terselip di bawah lidahnya, pinta si nenek buta. Tanpa disuruh segerasan Tiantek membuka mulutnya lebar-lebar, katanya dengan suara kurang lancar, silakan Totiang memeriksanya Koh Ting mengamat-amati mulut Tiantek, terlihat ketiga biji pil tadi memang betul sudah diminumnya, maka ucapnya, ya, semuanya memang betul sudah masuk perut Santai Hiap, air muka Miao Lolo tampak gelap, jengeknya, jika Tian bisa menimbang, seharusnya membuat engkasi Rudin ini mati keracunan, jangan khawatir, Miao Toaso, seru Tiantek dengan tergelak. Selama hidupku ini hampir tidak pernah hidup senang, ku yakin takkan mati secepat itu, lalu ia berkata pula kepada Koh Ting Tojin, nah, harap Totiang pun menuangkan tiga biji untuk Miao Toaso, segera Koh Ting menuang tiga biji pil racun seperti apa yang diminta dan disodorkan kepada Miao Lolo, katanya, silakan makan, Miao Toaso tidak, aku tidak mau makan, sahut si nenek, hi, mana boleh tidak makan seru Koh Ting dengan melengkong, kenapa tidak boleh jengek Miao Lolo, jika tidak kau makan berarti babak ini dimenangkan Sun Tai Hiap, engkau tidak berhak ikut berebut peti lagi, kata Koh Ting, bagaimana keadaannya sekarang tanya si nenek, Sun Tai Hiap sedang mengerahkan tenaga untuk menahan serangan racun, tutur Koh Ting Tojin, memang betul, saat itu Santiantek telah duduk bersila di lantai dan mulai mengerahkan lewekang untuk menahan racun yang mulai bekerja di dalam perut, hal ini sama dengan pertarungan antara mati dan hidup, tidak seberapa lama, kening Santiantek tampak berkeringat, hektometer, aku justru tidak percaya dia mampu menahan serangan racun, tentu dia sedang main gila, ujar Miao Lolo, Miao Toaso, ucap Kim Kong Tai Su dengan kering, sesungguhnya engkau mau makan atau tidak, kalau tidak makan berarti engkau kalah, alis si nenek menegak, katanya, kalah juga boleh, memangnya kenapa jika begitu, engkau tidak berhak ikut berebut peti lagi, silakan meninggalkan kelenteng ini, kata Kim Kong Tai Su, hektometer, buat apa terburu-buru jengek si nenek, aku justru ingin tahu apa benar dia takkan mati, jika Santai Hiap berani makan, tentu dia yakin mampu mengatasi bekerjanya racun, tapi seumpama Santai Hiap mati keracunan tetap engkau dianggap kalah, sebab engkau tidak berani menirunya makan racun, Miao Lolo mendengus besar, hektometer, aneh juga, aku kan sudah mengaku kalah, kenapa kau omong terus-menerus ha-ha, jangan Miao Toa So gusar, soalnya kita perlu bicara sejelasnya agar tidak menimbulkan sengketa di belakang, seru Kim Kong Tai Su dengan terbahak, dengan muka cemberut Miao Lolo tidak bicara lagi, sejenak kemudian, tertampak Santiantek mengembuskan nafas, lalu berdiri perlahan, ucapnya dengan tertawa, Miao Toa So, dapatlah kupunahkan semua racun yang kuminum, apa pula yang kau tunggu, apa betul racun yang kau makan, mendadak si nenek menegas, jika engkau tidak percaya, boleh juga kau makan sekarang, jawab Santiantek dengan tertawa, asalkan engkau tidak mati keracunan, babak ini tetap kita anggap seri, malu dan gusar pula si nenek, ia mengentak tongkatnya dan berkata dengan gemas, baik, aku mengaku kalah saja, sampai bertemu lagi kelak habis bicara, ia terus melangkah keluar ke lenteng, dengan tersenyu Santiantek memandangi kepergian nenek itu, lalu dimintanya kembali botol tadi, kemudian duduk lagi di samping, katanya, dan sekarang menjadi giliran kalian berdua untuk bertanding, Koh Ting Tojin tertawa, katanya, baiklah, lantas ker bagaimana kita akan bertanding, Kim Kong Tai Su selama berpuluh tahun ini, entah sudah berapa kali kita telah bertanding, dan selama ini apakah engkau pernah menang, kata Kim Kong Tai Su, ya, meski aku tidak pernah menang, tapi juga tidak pernah kalah, kita tetap lawan yang sama kuat, sahut Koh Ting, makanya bila mau bertanding lagi harus mencari suatu ker yang aneh dan belum pernah terjadi, cuma ku khawatir hari ini mungkin tetap tidak dapat menentukan unggul atau asor, ujar Kim Kong Tai Su dengan tertawa, silakan Tai Su menjelaskan permainan aneh apa tanya Koh Ting, ku kira hari ini kita tidak perlu mengadu tenaga, juga tidak perlu berlomba kecerdasan, marilah kita mengadu untung saja, setuju mengadu untung bagaimana tanya Koh Ting Tojin, kita main undian saja, ujar Kim Kong Tai Su, undian Koh Ting menegas dengan tertawa geli, betul, kita minta Santai Hiap menjadi wasit bagi kita, ker undiannya dilakukan dengan menarik dua lidi dupa, satu panjang dan pendek, lidi panjang menang dan lidi pendek kalah, tutur Kim Kong Tai Su, yang berhasil menarik lidi panjang berhak berebut peti dengan Santai Hiap, ker ini kan tidak perlu membuang tenaga, juga berlangsung secara damai, entah toti yang setuju atau tidak baiklah, ku terima, sahut Koh Ting setelah berpikir, bila mana nasibku lagi jelek dan menarik lidi pendek, segera ku angkat kaki dari sini, Kim Kong lantas berpaling dan berkata kepada Santian Teh, jika demikian mohon bantuan Santai Hiap Sudi membuatkan dua potong lidi dupa untuk undian, Santian Teh mengiakkan, ia menuju meja sembahyang dan, melolos dua batang lidi dupa yang belum terbakar habis, di luar tahu kedua orang itu ia memotong kedua lidi itu menjadi panjang dan pendek, lalu digenggam rapat dan mendekati mereka, katanya dengan tertawa, nah, silakan, siapa yang menarik lebih dulu usul ini datang dariku, maka harus silakan toti yang yang menarik dulu, kata Kim Kong Taesu. Ah, kenapa Taesu jadi sungkan, ujar Koh Ting Tojin. Sepantasnya harus begitu, jawab Kim Kong Taesu dengan tersenyum. Baik, boleh juga ku tarik lebih dulu, Koh Ting lantas mengamat-amati kedua lidi yang digenggam Santian Teh, seketika ia menjadi ragu dan tidak tahu lidi mana yang harus dilolosnya. Ayolah lekas tarik kata Santian Teh dengan tertawa, ia sengaja memejamkan mata. Setelah menimbang lagi sejenak, tiba-tiba Koh Ting Tojin berkomat kamit, rupanya lagi berdoa, habis itu ia terus melolos salah satu lidi dupa itu. Waktu diperiksa, panjang lidi itu hanya dua inci, seketika berubah air mukanya, serunya kaget, haya, rupanya aku kalah sungguh malang, toh tiang memang betul kalah, ujar Tiantek sambil membuka mata. Berbareng itu ia pun membuka tangan dan memperlihatkan lidi yang lain. Lidi yang masih dipegangnya sepanjang lebih tiga inci, jelas jauh lebih panjang daripada lidi yang dilolos Koh Ting Tojin itu. Maaf, rupanya nasibku lebih mujur daripadamu, kata Kinkong Tai Su dengan tertawa. Dengan gemas Koh Ting mengentak kaki, tungku antik tadi diangkatnya dan arak di dalam tungku disiramkan ke patung Sian Li, lalu tinggal pergi. Melihat kelakuan Tojin itu, diam-diam Et Hiong merasa geli, pikirnya, toh tiang ini sungguh lucu, ia sendiri kalah, patung Sian Li yang menjadi sasaran rasa marahnya, sekarang yang berhak berebut peti hitam tinggal Sian Tiantek dan Kim Kong Tai Su saja. Di antara kedua orang ini, Et Hiong berharap Sian Tiantek yang menang, sebab dapat dilihatnya Sian Tiantek berkepandaian paling rendah di antara keempat orang tadi, juga satu-satunya lawan yang ada harapan untuk dikalahkan olehnya. Akan tetapi harapan yang lebih diharapkannya sekarang adalah selekasnya lari keluar kelenteng ini. Sejak Miao Lolo mulai bertanding dengan Sian Tiantek tadi ia sudah mulai menggeser sedikit demi sedikit ke pintu samping sana, jaraknya dengan pintu samping sekarang tinggal tujuh-delapan kaki saja, asalkan lebih dekat lagi satu-dua kaki segera ia akan melompat keluar dan kabur. Kim Kong Tai Su dan Sian Tiantek seperti tidak mengetahui perbuatan Liyong dan Hiong itu, mereka memandangi kepergian Koh Ting To Jin, lalu Tiantek berkata dengan tertawa, bagaimana kita akan bertanding ku kira kita tidak perlu bertanding lagi, kata Kim Kong Tai Su. Kenapa tidak perlu bertanding tanya Tiantek heran? Sebab pada hakikatnya engkau bukan tandinganku, ujar Kim Kong Tai Su dengan tertawa. Bukankah engkau jago yang sudah keok di bawah tanganku? Haha, kelirulah ucapan Tiantek ini, jawab Tiantek dengan tergelak. Apa yang pernah terjadi itu adalah peristiwa belasan tahun lalu, hendaknya diketahui, Sian Tiantek sekarang lain dengan Sian Tiantek belasan tahun lampau, tapi dari caramu bertanding dua babak dengan Miao Lolo tadi tampaknya engkau tidak lebih kuat daripada dulu, ujar Sihwasyu. Meski lukanku tidak dapat menandingi kalian tapi ku yakin kemenangan terakhir pasti dapat ku raih, ujar Tiantek dengan tertawa. Kim Kong Tai Su tertawa, katanya. Baiklah, sekarang boleh kau katakan care bagaimana kita akan bertanding begini, kemahiranku adalah makan racun, jika ku menang lagi dengan care ini rasanya tidak terpuji, tidak, aku tidak gentar makan racun, jika perlu boleh juga bertanding care ini, potong Kim Kong Tai Su. Oh, Tai Su benar-benar tak gentar makan racun Tiantek tampak melengat. Kim Kong Tai Su menjengek, betul, hal ini dapat kau gunakan untuk menggertak Miao Lolo dan tidak mungkin aku dapat kau gertak, Tiantek tertawa, wah, jangan-jangan Tai Su menganggap yang ku makan itu bukan racun. Racun atau bukan tentu kau tahu sendiri, kata Kim Kong. Jika Tai Su mengira yang ku makan bukan racun, bagaimana kalau kita bertanding lagi care yang sama boleh jawab Kim Kong Tai Su. Segera San Tiantek mengeluarkan botol obat dan dilemparkan kepadanya, jengeknya, asal Tai Su berani makan satu biji saja. Segera aku mengaku kalah dan angkat kaki dari sini. Kim Kong Tai Su menangkap botol obat racun yang dilemparkan kepadanya itu. Ia terbahak dua kali, tiba-tiba ia berkata kepada Leong Het Hiong, Eh, ada apa Leong Si Chu terus-menerus bergeser ke arah pintu? Memangnya engkau tidak menaruh minat terhadap pertandingan kami ini karena perbuatannya diketahui orang. Leong Het Hiong merasa likat, cepat jawabnya dengan tertawa, Ai, mana? Chai He justru sangat tertarik, lekas kalian mulai bertanding, tapi kalau Leong Si Chu hendak menggunakan kesempatan ini untuk kabur, hendaknya lekas batalkan jalan pikiran ini. Kalau tidak, jangan menyesal bila aku bertindak tanpa ampun terhadapmu. Leong Het Hiong angkat pundak, sebelum Tai Su mengalahkan San Tai Hiap belum memenuhi syarat untuk bergebrak denganku, silakan mengalahkan San Tai Hiap dulu baru nanti bicara denganku. Kim Kong Tai Su mendengus, lalu berkata lagi terhadap San Tiantek, Coba San. Tai Hiap ulangi bicara lagi sekali bahwa asalkan berani kau makan satu biji obat ini, segera engkau akan mengaku kalah dan angkat kaki diri sini betul, jawab San Tiantek dengan mengangguk. Haha, jika demikian jelas San Tai Hiap sudah pasti kalah, seru Kim Kong Tai Su dengan terbahak. Mungkin orang lain dapat kau tipu, tapi tak nanti aku bisa tertipu. Isi botolmu ini pada hakikatnya bukan racun, masa aku tidak berani makan obat ini, Tiantek tersenyum, jika begitu boleh silakan coba Tai Su makan satu biji, benar juga tanpa sangsi Kim Kong Tai Su menuang satu biji pil itu dan ditelan, lalu botol dilemparkan kembali kepada San Tiantek, katanya dengan tertawa, baik, sekarang boleh kau pergi. Tiantek menyimpan botol obat itu ke dalam saku, katanya dengan tertawa, apa betul obat itu sudah Tai Su makan tentu saja, jawab Kim Kong Tai Su sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Bagus, jika betul Tai Su sudah makan obat racun ini, maka bolehlah aku dianggap kalah, namun peti hitam itu toh tetap barangku, apakah kamu teriak Kim Kong Tai Su dengan gusar. Ku bilang peti itu tetap menjadi milikku, kata Tiantek pula. Seketika Kim Kong Tai Su mendelik, teriaknya, Hektometer, masa engkau tidak tahu malu, omonganmu dapat dipercaya tidak? Masa bicara menkla-menkla? Jangan marah dulu, Tai Su, ujar Tiantek dengan tertawa. Tidak nanti ku rebut peti itu sebelum Tai Su menggeletak binasa. Cuma setelah Tai Su menggeletak binasa nantikan berarti tidak mampu lagi mengambil peti itu, maka dapatlah ku kuasai peti itu tanpa rintangan. Air muka Kim Kong Tai Su berubah, katanya sambil menyeringai, Huh, jangan bermimpi, meski obat yang kutelan ini benar racun juga aku takkan mati, tidak. Dalam waktu seperempat jam, jika Tai Su tidak berusaha menawarkan racun, maka tiada pilihan lain engkau pasti akan binasa, kata Tiantek dengan tertawa. Jika engkau tidak percaya, biarlah ku perlihatkan ini, segera ia mengeluarkan dua buah botol kecil yang bentuknya serupa, ditaruhnya kedua botol kecil itu ditelapak tangan, katanya, tadi Tai Su bilang yang kuminum bukan racun, hal ini memang tidak salah. Ketiga biji obat yang kutelan tadi memang obat kuat, yang hendak ku berikan kepada Mia Otoaso juga obat baik, cuma sayang dia tidak berani makan. Namun satu biji obat yang baru saja ditelan Tai Su itu berasal dari botol yang lain, karena bentuk kedua botol ini serupa benar, maka Tai Su terjebak, seketika berubah hebat air muka Kim Kong Tai Su, sebab pada saat itu juga lamat-lamat dirasakan perutnya mulai melilit, ia tahu memang betul telah tertipu. Keruan kejut dan juga gusar sekali, ia meraung, keparat, rasakan tongkatku ini tongkat terangkat, kontan ia menyerampang sekuatnya ke pinggang San Tiantek. Cepat Tiantek melompat mundur, serunya, aha, Toa Suhau yang baik, masa engkau tidak menghendaki nyawamu lagi? Setelah serangannya mengenai tempat kosong, benar juga Kim Kong Tai Su tidak berani bergerak pula, sebab ia tahu bila mana banyak mengeluarkan tenaga berarti akan menambah cepat bekerjanya racun. Dengan gemas ia mengentak tongkatnya dan membentak, baik, setelah kupunahkan racunku tentu akan kubikin perhitungan lagi dengan keparat rudin macamu ini, habis bicara ia terus tinggal pergi. Tiantek mendekati pintu kelenteng dan menyaksikan kepergian orang hingga menghilang dalam kegelapan, habis itu baru berpaling menghadapi Liong Mit Hiong, ucapnya dengan tertawa, Liong Hiap, petimu itu sekarang sudah menjadi milikku, Liong Mit Hiong duduk bersandar dinding, jawabnya dengan tersenyum, orang bilang Kiong Susing Santian Eeka banyak tipu akalnya, tampaknya menang tidak salah, terima kasih atas pujianmu, seru Tiantek. Orang pandai di dunia Kang Ngau makin lama tambah banyak, mau tak mau kita harus menggunakan otak sedikit. Kulihat kekalahan mereka itu diterima secara penasaran, apakah Hengkau tidak khawatir mereka akan kembali lagi ke sini? Tanya Rit Hiong. Tiantek menggeleng, mereka takkan datang lagi, mereka adalah tokoh terkemuka dunia persilatan zaman ini, kehormatan dipandang mereka melebih nyawa sendiri, sekali mereka mengaku kalah tentu takkan datang lagi, lalu ia menyeringai, jelas kelihatan sifat rakusnya, katanya pula, nah, bagaimana? Akankah serahkan sendiri peti itu? Atau perlu kuturun tangan engkau mempunyai anak kunci belenggu ini? Tanya Rit Hiong dengan tertawa. Tidak ada, jawab Tiantek. Cuma aku membawa sebilah pedang pandak yang mampu memotong besi serupa merajang sayur, boleh kucoba, sembari bicara ia terus mengeluarkan sebilah pedang pandak, panjang pedang hampir sama dengan belati biasa, dari bentuk sarung pedangnya yang antik, jelas sebilah pedang pusaka. Ketika pedang pandak itu dilolos, seketika cahaya gemerdat membuat silau pandangan orang. Ia putar pedang itu perlahan, katanya dengan tertawa, apakah kau kenal pedang pandak ini mungkin siow hai jong, usus ikan kecil, yang dipandang benda mestika oleh setiap orang persilatan tanya Rit Hiong. Aha, pandanganmu memang cukup tajam, tepat sekali tebakanmu, kata Tiantek. Setahuku siow hai jong ini adalah benda kesayangan sumabang yang berjuluk Pak Hei Hai Ong, si kakek nelayan dari laut utara, mengapa bisa berada padamu? tanya Rit Hiong. Soalnya kami telah mengadakan pertaruhan, dia menggunakan siow hai jong ini sebagai taruhannya, sebaliknya aku menggunakan kepalaku, hasilnya dia yang kalah, maka siow hai jong lantas menjadi milikku, wah, caramu bertaruh tentu sangat tinggi, ujar Rit Hiong dengan tertawa. Ah, tidak, hanya sekadar mencari makan saja, kata Tiantek sambil mengangkat pundak. Kera bagaimana kalian mengadakan pertaruhan tanya Itiong pula. Daripada dikatakan taruhan akan lebih tepat dikatakan sebagai mengadu kecerdasan, tutur Santiantek. Kau tahu dia suka mengaku sebagai Raja Catur yang tidak ada tandingannya, sedangkan aku sendiri justru suka cari makan dari mencatur, selama belasan tahun ini aku tidak pernah kalah, maka aku lantas mendatangi dia dan menantang catur padanya, hasilnya akulah yang beruntung menang, sayang di sini tidak ada catur, kalau ada tentu aku pun ingin main-main denganmu, sebab aku juga suka bertaruhan, kata Itiong. Padaku sekarang justru membawa seperangkat biji catur, cuma kalau engkau ingin bertaruh main catur denganku, ku kira akan menjadi lelucon, bukan lelucon, aku bicara sungguh-sungguh, kata Itiong. Jika engkau tidak mau menyerahkan peti itu, silakan berdiri dan bergebrak denganku untuk menentukan kalah menang, untuk ini mungkin engkau masih ada setitik harapan untuk menang, mengenai main catur, hehehe, jago catur kelas utama zaman ini semuanya ku kenal, tapi tidak pernah ku dengar ada jago catur seruak padirimu Itiong tertawa, katanya, jika engkau sedemikian yakin akan kemahiranmu main catur, bagaimana kalau kau beri sebuah benteng padaku, Tiantek menggeleng, katanya tidak sabar, tidak, lebih baik. Kita saling gebrak saja, Itiong sengaja memandangnya dengan sikap menghina, jengeknya, hektometer, ku kira engkau ini tukang bual belaka, tukang bual bagaimana, tanya Tiantek dengan gusar. Sebab kalau benar permainan caturmu tidak ada tandingannya di dunia, kenapa engkau tidak berani coba main denganku tanya Itiong. Soalnya engkau tidak memenuhi syarat untuk bermain denganku, tidak memenuhi syarat. Dari mana kau tahu tanya Itiong. Jika kau mau, aku pun tidak perlu minta diberi satu biji benteng. Biarlah kita main sama tingkat. Bila kau menang boleh kau ambil peti ini, jika kalah, mengenai ilmu silat Santiantek memang banyak jago yang lebih unggul daripada dia, tapi dalam hal main catur dia memang betul tokoh kelas satu yang tidak ada tandingan. Keruan ia gusar karena orang berani menantang main catur padanya, tanpa pikir ia berkata, baik, jika aku kalah, biar ku berikan kepalaku, betul, engkau tidak menyesal Itiong sengaja menegas. Ucapan seorang lelaki sejati tidak nanti dijelat kembali, jawab Santiantek. Bagus, boleh keluarkan caturmu seru Itiong gembira. Segera Santiantek menyimpan pedangnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, ia duduk di depan Itiong. Sambil membuka kotak, jengitnya, hari ini ku kira akan dapat berkelahi sepuasnya, siapa tahu akhirnya tanpa senjata dan tidak perlu tenaga akan mendapatkan peti wasiat itu, itu kan lebih baik bukan kata Itiong. Seperti kata peribahasa, walang menangkap tonggret, di belakang mengintai burung cucak rawa. Pokoknya malam ini apakah engkau berhasil mendapatkan peti atau aku yang tetap harus menyimpan tenaga untuk menjaga serangan burung cucak rawa, sebab itulah bila mana pertandingan kita dapat terlaksana tanpa membuang tenaga adalah care yang paling baik. Masa kau anggap masih ada cucak rawa yang mengincar di belakang kita tanya Santiantek dengan tersenyum. Kukira pasti ada, Itiong mengangguk. Santiantek tidak bicara lagi, ia menggelar sehelai papan catur buatan kulit, lalu menuang ke 32 biji catur, katanya, supaya adil, biarlah ku beri kau jalan lebih dulu, Ah, kan tidak enak, ujar Itiong. Sudah belasan tahun aku tidak pernah memegang biji hitam, kebiasaan ini tidak boleh kulanggar, kata Tiantek. Jika begitu, maaf aku mendahului, ujar Itiong sambil memasang ke 16 biji caturnya. Setelah pihak lawan juga sudah mengatur caturnya dengan betul, lalu ia mulai angkat sebiji catur ke depan. Begitulah keduanya lantas mulai serang-menyerang, permainan Santiantek memang sangat liai, serangannya gencar dan sukar diduga, hanya beberapa langkah saja Raja Hitam sudah tersudut, tampaknya segera Itiong akan kalah. Tak terduga dia sengaja memancing musuh, lalu dengan langkah yang tak tersangka ia menjebak dan mengurung, kemudian mencapai kemenangan terakhir. Biasanya Santiantek menganggap dirinya sebagai Raja Catur, siapa tahu sekarang dikalahkan oleh seorang anak ingusan yang tak terdaftar dalam deretan jago catur, tentu saja ia sangat penasaran, dengan muka merah padam ia berteriak, Ken, kenapa bisa jadi begini Itiong tertawa, permainanmu kau belajar dari kisian, Dewa Catur, Lihuiho bukan dari, dari mana kau tahu tanya Santiantek dengan melongo. Biarlah sekarang ku beritahukan terus terang, tutur Itiong. Dari beliau kau dapatkan kepandayan main, sebaliknya aku mendapatkan sejilid kitab catur dari dia yang khusus memuat berbagai problem catur, terutama yang menyangkut pengaturan perangkap dan mematikan musuh, muka Santiantek menjadi merah dan sebentar lagi pucat, jawabnya dengan gelagapan, kiranya, kiranya demikian, ya, maka di antara kita boleh dikatakan saudara seperguruan, engka sudi mengaku sute padaku tanya Itiong dengan tertawa. Dari malusan Santiantek menjadi gusar, teriaknya, tidak, coba satu kali lagi, aku tidak percaya permainanmu bisa lebih tinggi daripadaku, mendadak lenyap wajah tertawa Liong Itiong, jawabnya, dengan tegas, mau main lagi juga boleh, tapi lebih dulu aku minta sesuatu, sesuatu apa tanya Tiantek. Barang yang telah kau janjikan akan kau berikan padaku, kata Itiong. Seketika Tiantek tampak tegang, barang apa itu kepalamu boleh ketamin sekali lagi, jika tetap ku kalah segera ku berikan kepalaku, tidak, harus setindak demi setindak, setelah kau kalah tadi, kepalamu harus kau serahkan padaku, Tiantek menjadi marah, jika aku tidak punya kepala lagi, care bagaimana dapat mencatur pula denganmu itu kan urusanmu, yang pasti aku menang dan aku ingin mengambil hasil taruhan kita tadi, kata Itiong tegas. Baik, ku berikan ini teriak Tiantek bengis, telapak tangan kanan mendadak menebas leher Itiong. Namun Itiong sudah siap sedia sebelumnya, begitu melihat pundak orang bergerak segera ia melompat mundur, teriaknya dengan tertawa, aha, San Tiantek, ternyata bicaramu serupa kentut busuk belaka, namun Tiantek berlagak tuli dan pura-pura bisu, kembali ia menubruk maju, kedua jari menutup sekaligus kedua mat celawan. Cepat Itiong mengegos serintak melolos pedang, sekali sabet segera ia tebas kaki orang. Keparat, jika malam ini tidak dapat kau bunuh diriku, selanjutnya kau San Tiantek jangan cari makan lagi di dunia Kangong, sebab kejadian malam ini pasti akan kusiarkan seluas-luasnya, serulit Hiong dengan tertawa. Ancaman ini membuat nafsu membunuh San Tiantek tambah berkobar, sudah diputuskan akan membunuh Liong Itiong untuk menyumbat mulutnya. Sambil menghindari sabetan pedang, segera ia malas menendang. Akan tetapi Itiong juga sempat mengelak, menyusul pedang menusuk ke perut lawan. Setelah saling gebrak beberapa jurus, merasa sukar memperoleh kemenangan jika cuma bertangan kosong, cepat Tiantek melompat mudur sambil melolos pedang pandak, lalu menerjang maju lagi. Meski pedangnya lebih pendek, tapi tipu serangannya aneh, apalagi Itiong tahu pedang pandak itu dapat menebas besi seperti memotong sayur, tentu saja ia tidak berani sembarangan menangkis, maka makin lama makin terdesak di bawah angin. Padahal umpama San Tiantek tidak memakai pedang pusaka juga sukar bagi Itiong untuk mengalahkannya, maklumlah San Tiantek adalah tokoh dunia persilatan yang cukup terkenal, baik keuletan maupun pengalaman jelas jauh di atas Itiong. Apalagi Itiong dibebani sebuah peti hitam yang berat, masih harus berjaga akan serangan pedang pandak, maka tambah lama tambah runyam keadaannya. Setelah berlangsung 340 jurus, mendadak kering sekali, pedangnya tertebas putus oleh Siow Hai Jong yang tajam. Dengan demikian keadaan Itiong tambah payah dan terdesak kalang kabut. San Tiantek sudah bertekad akan membunuhnya, maka serangannya tambah gencar, tipu serangan mematikan terus dilancarkan ke bagian tubuh Itiong yang fatal. Dalam keadaan kepepet, Leong Itiong menjadi nekat, mendadak ia menggertak keras terus memutar peti hitam itu sebagai banderingan. Rupanya San Tiantek juga sudah menduga akan hal ini, cepat ia mengagus terus meraih, dengan tepat rantai peti itu kena dipegangnya, menyusul pedang pandak lantas menebas, rantai hendak dipotongnya. Tak terduga, pada detik itu juga mendadak San Tiantek menjerit aneh, berbareng pegangan pada rantai dilepaskan, bahkan cepat ia melompat mundur. Kejadian ini serupa orang yang memegang rantai terbakar, karena kesakitan dan segera dilepaskan kembali. Tapi karena lompatan mundur itu terburu-buru tanpa memilih harah, punggungnya lantas menumbuk ginding, kepalanya juga benjuk terbentur sehingga terasa pusing tujuh keliling, tubuh pun duduk terkulai di lantai. Itiong tidak melancarkan serangan susulan, sebab ia tidak tahu persis apa yang menyebabkan muslum mendadak melompat mundur pada saat sudah mencapai kemenangan, dengan tertegun ia memandang lawan sekejap, lalu menegur, Hei, kenapa kau? Tiantek menggoyang-goyang kepala sehingga rasa pusingnya rada hilang, sambil memegang lututnya ia meraung, keparat, kau bilang aku banyak tipu akal, tampaknya engkau bocah ini terlebih licik dan licin daripada aku, melihat orang memegang dengkul, barulah Itiong mengetahui lutut kanan Santiantek tersambit oleh sehelai daun cemara, mau tak mau terkejut juga dia, pikirnya, buset, jadi benar ada seekor cucak rawa yang mengincar secara diam-diam, kiranya daun cemara itu tepat mengenai tulang kering Santiantek, padahal daun itu sudah kecil, jelas disambitkan oleh orang yang menguasai lewekang sangat tinggi. Walaupun kejut dan heran, namun Itiong tidak bicara hal ini, katanya pula dengan terbahak, haha, terima kasih atas pujianmu, itu kan cuma sedikit kepandayan tak berarti saja hektometer, tak tersangka mahir juga caramu menggunakan senjata rahasia, tampaknya aku memang salah nilai dirimu, ucap Santiantek pula sambil meringis kesakitan. Itiong mengangkat pundak, katanya, anggaplah ini sebagai pelajaran bagimu agar selanjutnya engkau jangan sok lebih tua dan menindas yang muda, mendengar pada ucapan orang seperti tidak berniat membunuhnya, hati Santiantek terasa lega, katanya, engkau tidak membunuhku sementara tidak, nanti kalau aku ingin membunuhmu tentu akan ku cari lagi dirimu, jawab Itiong. Tiantek mengusap keringatnya, perlahannya merangkak bangun, katanya, jika engkau tidak ada urusan lagi, aku mau pergi saja, silakan, ujar Itiong dengan tertawa. Dengan pinjang Santiantak berperjalan ke pintu kelenteng, tiba-tiba ia seperti ingat sesuatu, ia berpaling dan berkata pula, sebenarnya kita dapat berembut dulu, urusan apa tanya Itiong. Mendadak Tiantek menghela nafas, katanya, aku Santiantek meski tidak berani mengaku sebagai tokoh mahaliai, tapi paling sedikit juga cukup ternama di dunia persilatan, sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia persilatan, dan selama ini tidak pernah kecundang secara mengenaskan seperti hari ini, ah, kalah atau menang adalah kejadian biasa di medan perang, kenapa engkau meski berpikir tentang kejadian ini, bukan begitu soalnya, ujar Tiantek dengan merung. Usia orang Shishan sekarang sudah lebih tahun 1940-an, sekali lipat daripadamu, sudah lama namaku terkenal lebih dulu, namun sekarang bukan saja kepandayanmu mencatur melebihiku, bahkan ilmu silatmu juga di atasku. Bila mana berita ini tersiar ke dunia kangong, lalu akan ditaruh ke mana mukaku ini gelombang laut selamanya dari belakang mendorong ke depan, angkatan muda senantiasa menggantikan angkatan tua, siapa yang dapat bertahan tidak terkalahkan selamanya ujar Etiong. Tapi kekalahanku ini terlampau mengenaskan, kata Tiantek, sedangkan aku masih ingin berkecimpung lebih lama di dunia kangong, sebab itulah, eh, bagaimana kalau kita mengadakan persepakatan, melakukan suatu bisnis, bisnis bagaimana tanya Rit Hiong. Jangan kasiharkan kejadian hari ini tentang kekalahan dan perbuatanku yang ingkar janji tadi, untuk itu akan kuberi sesuatu imbalan padamu, imbalan apa pedang ini, jawab Tiantek sambil mengangkat pedang pandaknya. Siow Hai Jong ini adalah benda mestika dunia persilatan, siapapun mengincarnya, sungguh benda yang sukar dinilai dengan uang. Nah, bagaimana setuju Etiong berpikir sejenak, katanya, ini, ini, apa yang terjadi ini kan tidak merugikan apapun bagimu, ku mohon engkau menerima dengan baik penawaranku, pintar Tiantek dengan sungguh-sungguh. Diam-diam Etiong merasa geli, ia mengangguk, katanya, baiklah, setelah mengalahkanmu, mestinya hendak ku permaklumkan kepada kawan dunia persilatan tentang kemenanganku yang gemilang ini, kau tahu, bila mana kawan bulim mendengar dapat ku kalahkan tokoh termasyur Kiong Susing San Tiantek, tentu namaku akan tambah cemerlang dan gengsiku akan naik, semua ini tentu tidak dapat dibeli dengan uang, ku tahu, ujar Tiantek sambil menyengir. Engkau masih muda, namamu pasti akan tambah gemilang, hari depanmu masih panjang. Sebaliknya keadaanku tentu berbeda, sekali aku kalah tentu namaku akan runtuh dan tamat riwayatku untuk selamanya. Baik, ku terima tawaranmu, boleh kau serahkan pedang itu padaku, kata Yit Hiong. Tapi jangan kau ingkar janji lo pesan Tiantek.